Baiklah Sobat Corong Edukasi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita menonaktifkan Windows Depender dan menonaktifkan update otomatis Windows 10. Saya akan cek dulu di sini Windows Depender saya, saya klik di bagian Windows Security. Dari sini kita bisa tahu bahwa Windows Depender masih melindungi komputer yang saya gunakan, well time protectionnya masih dalam keadaan on atau masih aktif. Kemudian untuk update otomatis Windows 10, kita bisa tahu dengan cara mengklik tombol setting. Kemudian saya pilih update and security. Dari sini kita akan tahu bahwa update otomatis masih berlaku di komputer yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Windows 10 Pro, Windows 10 Pro yang versi 64 bit, saya klik untuk menonaktifkan Windows Depender dan menonaktifkan otomatis update Windows 10. Kita bisa menggunakan 2 aplikasi atau 2 software yang sangat ringan. Yang pertama yaitu Depender Control untuk menonaktifkan Windows Depender dan Windows Update Blocker untuk menonaktifkan update otomatis Windows 10. Kedua software ini memiliki kapasitas yang sangat ringan. Saya cek dulu satu yang Depender Control. Ini Depender Control, ini Depender Control, kapasitasnya hanya 520 KB. Nah, ini kan sangat ringan ini, sangat jauh dari 1 MB. Kemudian Windows Update Blocker, kapasitasnya hanya 978 KB. Jadi kedua aplikasi ini merupakan aplikasi atau software portable. Jadi kita tidak perlu install kedua aplikasi ini. Untuk mendapatkan aplikasi ini, kita bisa mengunjungi salah satu situs. Saya akan coba buka dulu menggunakan Firefox. Saya buka Firefoxnya. Kemudian di menu pencarian, saya akan tulis Sordom. Saya klik Sordom.org Nah, ini adalah situs yang menyediakan software yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya klik di sini. Sordom menyediakan banyak aplikasi yang bermanfaat buat kita semua, buat pengguna Windows. Karena kita mau menonaktifkan Windows Defender, saya akan pilih aplikasi ini. Defender Control versi 1.8. Saya klik kanan di sini. Kemudian open link in new tab. Saya klik di sini. Saya akan download ini. Saya geser ke bawah. Kemudian saya akan klik tombol ini, tombol download. Saya klik di sini. Tunggu beberapa detik. Nanti akan muncul notifikasi. Nah, ini. Kita tinggal klik tombol OK. Karena kapasitasnya yang ringan, maka sudah selesai proses downloadnya. Saya klik di sini. Saya buka. Saya akan langsung gunakan aplikasi Defender Control ini dari Winrar. Langsung dari Winrar tanpa saya akan ekstrak. Saya klik di sini. D-Control DTEXC. Saya klik di sini. Nah, akan muncul pemberitahuan User Account Control. Kalian klik saja langsung tombol Yes. Kemudian, kalian pilih bagian yang paling atas yaitu Disable Windows Defender. Saya klik di sini. Jika tampilannya berubah dari hijau ke menjadi warna merah, itu menunjukkan bahwa Windows Defender yang kita gunakan dalam posisi Turn Off atau dalam posisi Mati. Ini menunjukkan bahwa Windows Defender sudah tidak aktif lagi. Sudah tidak melindungi lagi komputer yang kita gunakan. Kita tinggal klik tombol Close. Kita close juga di sini. Untuk memastikan, kita cek dulu Windows Defender-nya. Saya klik Windows Security. Virus and Threat Protection. Nah, di sini ada tulisan merah yang menyebutkan, Your virus and threat protection is managed by your organization. Nah, ini menunjukkan bahwa Anti-Virus Defender sudah tidak melindungi lagi komputer yang kita gunakan. Kita close. Kemudian, untuk menonaktifkan update otomatis Windows 10, kita pilih software yang bagian yang ketiga ini, Windows Update Blocker. Saya klik di sini. Saya tarik ke bawah. Saya geser ke bawah dulu. Seperti tadi, kita klik tombol Download. Kita tunggu beberapa detik sampai muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti ini. Kita klik OK. Proses download sudah selesai. Ini dia aplikasinya WUB.Z. Saya buka. Saya buka aplikasinya. Nah, karena saya menggunakan operating system Windows 10 yang 64-bit, maka saya akan pilih yang ini, bagian yang paling akhir. Jika kalian menggunakan versi yang 32-bit, kalian gunakan yang ini, WUB.exe. Saya akan pilih yang ini. Saya klik dua kali, kemudian saya klik Yes. Nah, saya pilih bagian yang kedua, yaitu Disable Update. Centang di bagian yang ketiga, yaitu Protect Surface Setting. Kemudian klik tombol Apply Now. Di sini sudah muncul tanda silang. Yang berarti status dari update automatis Windows kita sudah tidak berlaku lagi. Saya close. Saya close di sini. Saya juga close di sini. Kemudian kita cek settingnya. Saya klik Start. Setting. Update and Security. Bisa kita lihat di sini, bahwa ada tulisan warna merah yang menjelaskan bahwa some settings are managed by your organization. Ini menunjukkan bahwa aktif, bahwa otomatis update dari Windows kita sudah tidak berlaku lagi. Demikian tutorial tentang bagaimana kita menonaktifkan otomatis update Windows 10 dan menonaktifkan Windows Depender. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Torong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.